Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Jadi, marilah kita hari ini akan membaca Alkitab dengan judul Waktu Yang Sempit. Bacaan diambil dari Nehemiah 1, 2-10. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapak kami yang ada di surga, kami ucap siku dan terima kasih Tuhan. Kau masih beri kesempatan kepada kami untuk kami bisa mempelajari, membaca Alkitab Tuhan, supaya kami mengerti apa yang menjadi kendak-Mu, supaya kami mengerti Tuhan apa yang menjadi jalan-jalan-Mu. Berikan kami petunjuk-Mu, buka hati kami Tuhan, supaya kami semua yang mendengarkan juga bisa mengerti apa yang kau kendaki Tuhan. Kami ucap siku dan terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohonkan doa ini. Amin. Doa Nehemiah bagi orang Israel. Riwayat Nehemiah bin Hakkhalia pada bulan Kifliw tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susan. Datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yehudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercelah. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta langit. Kataku, Ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dasyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kepacatkan kehadiratmu siang dan malam bagi orang Israel. Hamba-hambamu itu, dengan mengaku segala dosa yang kami, orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluarga ku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan, dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa hambamu itu. Ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Musa hambamu itu, yaitu, bila kamu berbuat setia, kamu akan kucerai berikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi, bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat. Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu, aku ini juru minuman raja. Pada bulan nisan tahun ke-20 pemerintahan raja artah sasta ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada raja. Karena aku kelihatan sedih, yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja, bertanyalah ia kepadaku, Mengapa mukamu muram walaupun engkau tidak sakit? Engkau tentu sedih hati. Lalu aku menjadi sangat takut. Jawabku kepada raja, Hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api. Lalu kata raja kepadaku, Jadi apa yang kau inginkan? Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Kemudian jawabku kepada raja, Jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Lalu bertanyalah raja kepadaku, Sedang permaisuri, duduk di sampingnya. Berapa lama engkau dalam perjalanan dan bilakah engkau kembali? Dan raja berkenan mengurus aku, sesudah aku menyebut suatu jangka waktu kepadanya. Berkatalah aku kepada raja, Jika raja menganggap baik, berikanlah aku surat-surat bagi bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat, supaya mereka memperbolehkan aku, lalu sampai aku tiba di Yehuda. Pula sepucuk surat bagi asaf pengawas taman raja, supaya dia memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok pada pintu-pintu gerbang di benteng baik suci, untuk tembok kota dan untuk rumah yang akan kudiami. Dan raja mengabulkan permintaanku itu karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Maka datanglah aku kepada bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat dan menyerahkannya kepada mereka surat-surat raja. Dan raja menyuruh panglima-panglima perang dan orang-orang berkuda menyertai aku. Ketika Sanbalat orang Horon dan Tobia orang Amon pelayan itu mendengar hal itu, mereka sangat kesal karena ada orang yang datang mengusahakan kesejahteraan orang Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Waktu yang sempit. Minggu ini ujian akhir. Semua urusan memenuhi otak Anda. Tenggat waktu untuk tugas menumpuk. Orang tua Anda menuntut prestasi. Atasan Anda mendesak Anda. Sepertinya hidup berputar tanpa kendali. Tidak seorang pun menikmati perasaan lepas kendali dalam hidup ini. Kita dibesarkan untuk menjadi kapten kapal kita. untuk menguasai hidup dalam tangan kita. Namun ketika hidup ini menuju batu karang, ketika hal-hal buruk terjadi, tidak terelakkan, kita merasa tersesat. Kedahangkala itu hanya sementara seperti nilai buruk dalam tes atau teguran dalam pekerjaan. Seringkali hal yang lebih serius. Orang tua Anda bercerai atau seorang teman meninggal. Ketika hidup ini sepertinya tidak terkendali, Tuhan memberikan stabilitas. Waktu yang sempit bagi Nehemiah, kondisinya terlihat suram bagi dia dan bangsanya. Namun Nehemiah tahu, Tuhanlah yang mengendalikan keadaan. Ia berdoa dan menunggu jawaban Tuhan. Ketika Raja Arta Sasta memberi izin bagi Nehemiah untuk pergi dan membangun kembali Yerusalem. Nehemiah tahu, Tuhan telah mendengar dan membuka jalan. Ibu bapak dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah Anda berusaha terlalu keras untuk mengendalikan hidup Anda dan mengabaikan Tuhan? Apa yang dapat Anda lakukan untuk percaya akan kendali Tuhan daripada kekuatan Anda sendiri? Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, tunjukkanlah bagaimana kami dapat mengandalkan Tuhan lebih daripada kami mengandalkan diri kami sendiri. Tolonglah kami ya Tuhan, di dalam segala situasi dan kondisi apapun, kami selalu ingat bahwa Tuhanlah yang memegang kendali atas segala sesuatu dan kami dapat datang, berseru, memohon pertolongan Tuhan dan mempercaya Tuhan sepenuhnya. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan bersama pada malam hari ini. Kami mengucap syukur untuk hari ini di mana Tuhan juga sudah memimpin kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.